Pemirsa ratusan warga di kawasan perumahan Pluit Jakarta Utara hari ini kembali dievakuasi setelah mereka bertahan selama 4 hari di tengah banjir. Aliran listrik dan pasokan air bersih di wilayah ini sudah terputus sejak 3 hari yang lalu. Upaya evakuasi masih berlangsung. Kali ini petugas dari Polairut Jakarta Utara mengevakuasi sebagian warga Pluit Jakarta Utara. Sebelumnya mereka memilih bertahan di lantai dua rumah mereka meski terendam banjir 1 hingga 1,5 meter. Namun saat ini tak sedikit warga yang masih bertahan di rumah karena alasan keamanan harta benda. Selama ini mereka sesekali keluar dari rumah dengan menggunakan perahu karet untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Warga pemungkin mewah di pantai muter yang sebelumnya sempat bertahan di rumahnya akhirnya memilih mengungsi dikarenakan pasokan listrik di rumah mereka sudah badam dan mengingat hari esok anak-anak sudah mulai kembali sekolah. Di Jakarta, Senopas dan Ferry Santoro melaporkan.